Hai, saya Eben dari ASIS Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikan Waves of Project menggunakan Solid State Logic. Sebelum kita mengkoneksikan semuanya, apa saja yang perlu kita siapkan? Pastikan Anda telah menginstall Waves of Project ke dalam komputer Anda. Tentukan soundgrid interface yang akan Anda gunakan, apakah Anda menggunakan MGB atau MGO. Kemudian tentukan juga server yang akan Anda gunakan, seperti Impact Server, Server One, atau Extreme Server. Dan yang terakhir, pastikan Anda menggunakan Sweet Hub dan Cable CAT-SIC yang telah memenuhi standar dari Waves. Sekarang kita akan memulai untuk menghubungkan semua perangkat yang telah kita siapkan. Sambungkan kabel optik atau koaksial dari MGB atau MGO ke slot port MADY yang ada di SSL. Anda bisa menggunakan slot port MADY atau FE Club. Kemudian, sambungkan kabel CAT-SIC dari MGB atau MGO ke Sweet Hub. Selanjutnya, sambungkan kabel CAT-SIC dari komputer Anda ke Sweet Hub. Dan yang terakhir, sambungkan kabel CAT-SIC dari server ke Sweet Hub. Sebelum kita masuk ke dalam inventory yang ada di Waves Super Rec, pastikan bahwa MGB atau MGO telah aktif dan tersambung dengan SSL. Mari kita lihat di dalam layar SSL. Pilih menu, pilih setup, pilih I.O, dan pilih port yang telah kita sambungkan kabelnya dari MGB dan MGO. Kemudian pilih generic MADY, maka MGB dan MGO yang akan kita gunakan telah aktif dan tersambung dengan SSL. Setelah itu, mari kita masuk ke dalam inventory yang ada di Waves Super Rec. Pilih bagian window setup, kemudian di bagian I.O device kita dapat menambahkan device-nya dengan cara klik tanda plus pada bagian I.O device, pilih network device, maka secara otomatis MGB atau MGO akan terbaca di dalam list-nya. Kemudian kita add. Selanjutnya, kita akan menambahkan server yang akan kita gunakan. Caranya dengan klik tanda plus pada bagian server, dan secara otomatis juga server yang akan kita gunakan terbaca dalam list-nya. Kemudian kita add. Setelah kita menyambungkan semua perangkat yang ada di inventory Waves Super Rec, kita dapat memulai patching baik dari channel input maupun output channel yang ada di SSL. Kita bisa memilih channel input mana saja yang akan kita aktifkan insertnya menggunakan Waves Super Rec. Contohnya, kita bisa memilih channel input 1, pilih bagian insert A, kemudian pilih bagian route send, pilih port MGB atau MGO, pilih slot channelnya dan aktifkan dengan tekan tombol make. kemudian pilih route return, pilih port MGB atau MGO, pilih slot channel yang sama, dan tekan tombol make, dan aktifkan tombol insert in-nya. Selanjutnya, di Super Rec kita bisa pilih rack mana saja yang akan kita gunakan, pilih channelnya, pilih MGB atau MGO, dan pilih slot channelnya. Pastikan input dan output slot yang anda pilih sama dengan slot yang anda aktifkan di mixer console. Maka, anda dapat melihat input channel yang ada di racknya. Selain input channel, kita juga bisa mengaktifkan Waves Super Rec di dalam output channel. Contohnya, kita bisa mengaktifkan di channel stem ataupun di channel subgroup. Kita bisa pilih channel stem, kemudian kita pilih insert A, pilih route send, pilih port MGB atau MGO, pilih slot channelnya, tekan dan tahan tombol make dan make all. Kemudian pilih route return, pilih port MGB atau MGO, pilih slotnya, tekan dan tahan tombol make dan make all. dan aktifkan juga insert in. Kemudian kita bisa mengaktifkan di master output. Kita pilih insert B, pilih route send, pilih port MGB atau MGO, pilih slot channelnya, tekan dan tahan tombol make dan make all. Kemudian pilih route return, pilih port MGB atau MGO, pilih slot channelnya, tekan dan tahan tombol make dan make all, dan aktifkan juga tombol insert in. Di bagian super rack, kita bisa memilih rack manapun untuk diaktifkan sebagai masternya. Pilih channelnya, pilih MGB atau MGO, pilih slot channelnya, kemudian kita aktifkan. maka sinyal dari mixer akan terlihat di super rack. Setelah semua channel dari SSL telah terhubung dengan Wave super rack, Anda dapat memulai mixing dengan mengaktifkan plug-in apa saja yang Anda butuhkan. Dan di setiap racknya, Anda dapat mengaktifkan hingga 8 slot plug-in, baik dari channel mono, stereo, 5.0, 5.1, hingga 7.1. Apabila Anda ingin menggunakan reverb dari Wave, Anda juga bisa mengaktifkannya di channel stem sebagai channel reverb, atau Anda ingin menggunakan reverb dengan cara konvensional, dengan cara send ke auxiliary dan return di channelnya. Contohnya, pilih channel auxiliary, pilih routing, pilih route output, pilih port MGB atau MGO, pilih slot channelnya, tekan dan tahan tombol make dan make all. Kemudian, pilih channel input sebagai return channel reverb, pilih route input A, pilih port MGB atau MGO, pilih slot channelnya, tekan dan tahan tombol make dan make all. dan yang terakhir, pastikan aktifkan channelnya di master. Kemudian, di bagian super rack, kita dapat menambahkan channel auxiliary dari mixer, dengan memilih channel MGB atau MGO, pilih slot channelnya, kemudian kita aktifkan. Kemudian kita tambahkan plug-in reverb yang akan kita butuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.